. Sehubungan dengan dibentuknya Tim Pendamping Keluarga, TPK, oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, beberapa waktu yang lalu, hari ini Pemerintah Provinsi Kalsel melaksanakan pengukuhan TPK Kalsel, yang diikuti oleh seluruh Kabupaten, Kota Sekalimantan Selatan, yang dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis 16 Desember 2021. Acara ini juga diikuti oleh seluruh TPK Kabupaten, Kota secara virtual melalui Zoom Meeting, termasuk perwakilan TPK HSS, di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut hadir mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Haji Tajiddin Nur, melalui Media Center Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tuduhan melaksanakannya pengukuhan penamping keluarga ini adalah untuk memanfaatkan selekitas pemerintah daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Selatan dengan BKADM, serta penguatan kebutuhan kepala daerah Bepati Lali Kota, serta Pemerintah Selatan dalam mendukung percepatan peluruh Stantung. Pengukuhan sendiri dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, mewakili Gubernur Haji Shahbirin Nur. Menurutnya pengukuhan ini dilakukan dalam upaya membangun soliditas antara BKKBN dengan pemerintah daerah, untuk kerjasama dalam mempercepat upaya pencegahan stunting pada anak. Pemerintah Selatan ini ada 210 tim mendamping keluarga. Ada beberapa desa ataupun kelurahan yang artinya lebih daripada satu tim, karena desa kelurahan kita kan jumlahnya 198. Ada beberapa desa, kelurahan yang lebih daripada. Kemudian satu tim itu terdiri dari Bidin Desa, tim penggerak BKK Desa, dan dari kader KB. Itu untuk satu tim. Kemudian kerjanya sendiri nanti kerjanya itu kan sasarannya adalah pemantauan dan pembinaan terhadap mulai dari hulunya calon pengantin, kemudian ibu hamil, ibu pasca melahirkan, ibu yang memiliki bayi 2 tahun hingga sampai 5 tahun. Itu yang menjadi sasaran pekerja daripada tim pendamping keluarga. Kita jadi semacam pemantauan dalam kegunaan, memberikan ekopasi pendidikan, sebab itu kayak apa, kita dalam menyiapkan baik-baik generasi kita supaya menjadi generasi yang berkualitas. Intinya seperti itu.